Intro Anakku perempuan Dan ku beri dia nama Kartini Sekolah yang mulanya sekedar kudirikan Untuk memenuhi gadis-gadis sekitar dalam kepatian Kemudian berkembang Menjadi diikuti oleh anak-anak bangsawan Karisidenan Pekalongan Sebanyak 40 orang Mbak Yu lihat Gagasan Mbak Yu Nampaknya akan terwujud Dimana setiap kota Karisidenan di Jawa Akan memiliki sekolah idaman Dan sebentar lagi Langit gelap akan menjadi terang Untuk kaum kita Itulah secuplik film R.A. Kartini Karya Shumanjaya yang dirilis pada tahun 1983 Film tersebut diangkat dari Kisah perjuangan perempuan Indonesia Yang menuntut kesetaraan atau emansipasi Tetapi seiring perjalanan bangsa Masihkah nama R.A. Kartini Melekat dalam ingatan perempuan Indonesia? Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa